Setiap menangis, cewek ini mengeluarkan air mata darah Jadi guys, waktu dia masih kecil, ketika dia menangis, dia itu tidak bisa mengeluarkan air mata Akhirnya, matanya disuntik sama dokter tuh Tapi, matanya malah keluar darah gini Dan setiap dia menangis, yang keluar itu air mata darah guys Bahkan, ketika dia besar pun, air matanya masih tetap darah tuh Karena sering menangis, sampai-sampai darahnya keluar banyak kayak gini Karena itu, dia jadi lemes banget kekurangan darah Tapi suatu ketika, dia udah gak bisa nangis lagi guys Dan air mata darahnya sudah tidak keluar lagi Dan saat itu, dia jadi tidak sering lemes dan menerima keadaannya yang sekarang Jadi guys, ada celeb yang mau viral banget tuh Dia nolongin orang sambil direkam gini Di depan kamera, dia kelihatan baik banget Bahkan, dia juga kasih uang segepok untuk orang-orang Tapi, setelah selesai direkam, ternyata uangnya diambil lagi dong Terus, di tempat lain, dia juga ditegur satpam untuk tidak boleh rekam video Ex-celeb ini malah marah dan tidak peduli sama sekali Karena terkenal dan punya banyak followers Dia jadi lakuin apapun seenaknya tuh Setelah makan, dia ditagikan sama pelayannya Tapi, celeb ini gak mau bayar Dia bilang dia sudah posting di sosbetnya Dia juga mengancam bakal kasih review jelek ke restoran ini Kalau promosin produk pun, dia gak peduli nih Produknya bagus atau jelek Demi dapet uang, dia juga promosin produk yang abal-abal guys Dan sampai akhirnya terungkap kalau seleb ini itu jahat dan tidak mempunyai hati Seleb itu gak peduli tuh, sampai akhirnya dia kena azab Dan tubuhnya jadi bolong dan tidak mempunyai hati lagi guys Cewek ini alergi dengan uang Jadi guys, kalau cewek ini megang uang, badannya itu jadi gatel-gatel Itu terjadi sejak dia masih kecil Bahkan, ketika ada uang koin yang kena mukanya Mukanya itu bakal merah dan bentol-bentol kayak gini Di sekolah pun, dia dijauhi teman-temannya Karena kata mereka, dia itu aneh Akhirnya, dia pun harus minum obat Biar merah-merah di mukanya bisa hilang guys Beruntung, setelah minum obatnya, mukanya jadi bersih lagi Dia pun akhirnya dikasih kartu kredit oleh orang tuanya Biar kalau dia mau belanja, dia gak perlu bayar pakai uang Dan sejak saat itu, dia jadi tidak gatel lagi karena uang guys Cewek ini dibully karena punya kutu Jadi guys, awalnya dia main ke rumah temannya Tapi dia gak tau tuh, kalau ternyata temannya itu kutuan Akhirnya, dia berketularan dan dia kasih tau kan ke temannya itu Tapi ternyata teman-teman yang lain juga sudah pada tau Dia pun jadi dibully dan dikeluarkan dari sekolah karena kutuan Akhirnya, dia pun mengganti sampo dan selalu kerama setiap hari Setelah itu, kutunya jadi hilang dan dia bisa kembali bersekolah Tapi ketika masuk sekolah, dia masih dibully tuh sama teman-temannya Dia pun akhirnya melaporkan ke gurunya Dan temannya itu akhirnya meminta maaf Dan dia akhirnya bisa bersekolah dengan tenang seperti biasanya guys Kucing ini mau nangkep tikus nih guys Coba kalian tebak jalan mana yang menuju ke tikus Sekali lagi, jalan mana yang menuju ke tikus Jalan A, B, C atau D guys Coba komen di bawah ya